Hujan dengan intensitas ringan hingga lebat memang kerap terjadi beberapa hari belakangan ini. BMKG Provinsi Bali menyebut hal ini terjadi karena adanya penurunan kecepatan angin dan peralihan dari musim hujan ke musim kemarau. Selain hujan, cuaca buruk juga berpotensi pada naiknya gelombang air laut setinggi 5 meter di bagian Bali Selatan pada siang hingga malam hari. Potensi cuaca buruk ini diprediksi akan masih terjadi hingga 1 Juni 2020. Cuaca beberapa hari terakhir ini memang sedang terjadi hujan di wilayah Bali, di sebagian besar wilayah Bali dengan intensitas ringan hingga lebat. Penyebabnya adalah yang pertama saat ini perlu diingat bahwa Bali sedang mengalami musim peralihan dari musim hujan ke musim kemarau. Kemudian yang kedua, jika dilihat dari analisa cuaca kemarin itu terjadi edisirkulasi atau yang dikenal dalam istilah meteorologi adalah edisirkulasi yang terjadi di Laut Jawa bagian timur. Baik, untuk kondisi cuaca ini diperkirakan secara umum hingga 3 hari ke depan cuaca di wilayah Bali memenangkan awan, namun masih berpeluang hujan dengan intensitas ringan hingga sedang di wilayah Bali bagian barat, selatan dan tengah, khususnya pada siang hingga malam hari. Terkait dengan adanya potensi cuaca buruk ini, masyarakat diimbau untuk meningkatkan kewaspadaan akan adanya angin kencang serta hujan lebat yang menimbulkan petir, serta menghentikan sementara aktivitas di sekitar pesisir pantai.